Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ahmad Asrori kali ini seperti biasa saya akan membuat tutorial yaitu membuat inisial logo namun sebelum melanjutkan video bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ahmad Asrori dan tak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya ini untuk teks ini kita habis saja kita menggunakan logo menggunakan set saja sama kita rubah dulu background-nya menjadi warna hitam ya sudah kita tentang dan kita tambahkan set lingkaran seperti ini kalian bisa mengirimnya untuk opacity nya kita nolkan dan untuk strokwitnya kita penuhkan ke-30 dan warnanya kita rubah menjadi warna putih seperti ini lalu kita perbesar ukurannya sesuai keinginan kalian kita tengahkan kita tentang dan jika sudah kita kunci agar lingkaran bisa geser atau ke kiri ataupun ke kanan nah selanjutnya kita tambahkan set lagi kali ini kita akan membuat tulisan yaitu TMI untuk set selanjutnya adalah ini dia Oh pastinya kita nolkan juga dan untuk strokwitnya selanjutnya sama kita ketika puluh warnanya kita rubah ke warna putih juga nah jika sudah kita perbesar ukurannya lalu kita crop kita ambil yang paling bawah saja setengah nah sudah kita klik centang kita atur tata letaknya kita letaknya kita tengahkan nah sekiranya kurang kalian bisa mengatur rata letaknya seperti ini kalau ini terlalu besar nah jika sudah kita kunti juga agar tidak kegeser kita tambahkan set juga set juga yang wajib opasitenya kita nolkan strokwitnya kita ke-15 saja nah lalu kita 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 perbesar ukurannya kita letakkan di sini seperti ini kita tambahkan set juga set lagi untuk persegi saja kita perkecil kita letakkan di atas ini untuk membuat huruf T kita ketengahkan lalu kita klik to back nah agar lebih bagus jika sudah kita kunci juga agar tidak geser nah ini kita kunci sudah membentuk huruf T yang paling atas selanjutnya adalah bentar-bentar ini kurang ke atas kita ketengahkan tetapi warnanya kita rubah dulu menjadi warna hitam kita tentang dan kita atur besar ketengahkan ketengahnya seperti ini kita letakkan di bawah kita tengahkan nah sudah kita kunci agar tidak geser selanjutnya kita tambahkan set lingkaran untuk pembentuk huruf T dan tentang kita perkecil ukurannya kita letakkan letakkan di sini kira-kira kita klik yang atas ini untuk membuat garis agar lurus kita arahkan ke bawah kita tambahkan strok yang warna hitam kita perbesar ke ukuran 6 kita perbesar dulu nah taknya di sini kita copy dan kita letakkan ke yang sebelah kanan kita perbesar dulu kita atur tata letaknya supaya pas nah kiranya sudah pas perkecil kembali garisnya kita hilangkan nah sudah terbentuk tulisan ini T bentar kita kunti terlebih kita klik dulu agar kita keser nah ini huruf T ini M ini I PMI jika sudah kita satukan semua layar menjadi satu seperti ini kita tandai semuanya kita klik yang tengah ini nah kita klik OK selanjutnya untuk sesi yang kanan ini kita hapus yang warna hitam kita rubah ini era circular kita klik kita enable nah ini kan yang berhapus warna putih kita klik yang ini untuk menghapus warna hitam lalu kita tentang tentang Oh sebentar kita cari yang warna hitam tentang sudah kita tentang lagi kita atur tata letaknya agar pas di tengah nah untuk yang disini warna hitamnya masih caranya untuk menghilangkan kita copy menjadi dua kita atur tata letaknya agar sama kita tentang dan kita satukan keduanya seperti yang tadi nah untuk warna hitamnya sudah cintang di sini kita sudah kita berubah ukuran di message kita customnya kita kita klik dan kita pilih YouTube channel lalu kita klik OK untuk backgroundnya kita rubah dulu kita kasih background yang lebih bagus kita klik form galeri klik galeri dan kita cari bahan ini ini dia kita klik untuk background kalian bisa klik di deskripsi ada link downloadnya untuk ini kita bergerak kita copy untuk yang bawah kita kunci dan kita menunjukkan terlebih dahulu ini kita akan ketengahkan dan kita rubah relatif size atau ukurannya ke 100% kita rubah warnanya menjadi warna hitam nah kita ketengahkan lagi seperti ini dan untuk opacity nya kita rendahkan sekiranya 40 cukup kita klik centang dan kita kunti untuk yang kita sebutikan tadi kita tampilkan di sini kita buka kuncinya dan kita kita geser ke atas kita cari to front kita klik to front kita ketengahkan kita kecil terlebih dahulu kita tambahkan lingkaran lagi untuk biasa cancangnya kita kecil terlebih dahulu kita tambahkan lingkaran lagi untuk biasa cancangnya komping opasi tinggal kita nol kan tuh stroke weight nya kita tiga saja warnanya kita rubah menjadi titik dan kita atur kata letaknya kita ketengahkan ah kita pas coba kita satukan untuk lingkaran dan yang bawah ini adalah yang hitam ini yang background kita jangan satukan kita coba tambahkan tekstur siapa tahu bisa lebih bagus tekstur yang pera ini atau yang kita coba terlebih dahulu ternyata kurang bagus sayangnya kita biarkan bukti saja kita coba 3d-set kita tambahkan 3d-set saja seperti ini kita tambahkan shadow atau bayangan kita enable seluruh radiusnya kita ukuran 25 dan offset kliknya kita minat-set saja untuk y-nya kita kalau ke kanan ini ke bawah ke kiri ini bayangannya akan ke atas kita ke bawahkan sedikit nah kita perkecil ukurannya kita tengahkan lalu kita kunti terlebih dahulu kita tambahkan tek untuk memperjelas jenis nt-set saja kita bahkan iluminasi ini 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 penyanyi tebelan ini hanya sekedar desain saja tidak termasuk apa-apa atau apa ini hanya ide untuk menulis inisial jika kalian terminat bisa kalian tiru dan ada banyak lagi desain inisial default di playlist desain inisial logo nama bisa kalian lihat di channel saya ada banyak desain inisial untuk ini kita tambahkan titik juga biar lebih bagus ini juga jika logonya bisa kalian download ada link deskripsi dan hasil pun sudah selesai kita save save as image untuk dimensinya custom ini kita klik dan kita pilih yang Ultra agar hasil kualitas terbaik kita save to gallery dan sudah selesai Terima kasih sudah menonton video ini sampai